Dalam video kali ini, saya akan ajakin kalian semua untuk melihat cara saya memotong kuku-nya Kelly. Sekaligus saya akan berbagi gimana sih caranya, tipsnya untuk memotong kuku anjing sendiri di rumah. Mau tahu caranya? Tonton terus videonya sampai akhir ya! Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle. Dalam video kali ini, saya sama Kelly. Hari ini kita akan ngajakin Kelly potong kuku kakinya. Sekaligus saya mau share ke teman-teman sekalian, gimana sih caranya memotong yang benar. Sekaligus, alatnya apa sih? Seperti apa sih alatnya untuk memotong kuku anjing? Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Tapi sebelum kita lanjut bahas tentang caranya, Tolong bantu subscribe dulu dong di channel ini teman-teman jika kalian suka dengan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video kami. Support sedikit aja dari kalian, itu sangat berpengaruh buat kami. Sehingga kami bisa lebih semangat dalam membuat konten. Dan kami bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, menghibur juga buat kalian semua. Oke, langsung aja kita ke proses pemotongan kukunya Kelly. Let's go! Jadi ini adalah Kelly. Dan saya rencananya mau potongin kukunya Kelly yang udah lumayan panjang nih. Lihat nih. Sekaligus saya berbagi tipsnya memotong kuku anjing di rumah sendiri. Jadi yang pertama kali harus kita lakuin adalah pastiin bahwa anjing kita dalam posisi yang tenang, santai, dan relax kayak Kelly ini nih. Jadi dia memang pas lagi waktunya bersantai, lagi gak main. Pastiin, kalau kita potong kukunya jadinya dia gak akan berontak, gak akan lari-lari, gak akan ribet gitu ya. Pastiin posisinya relax. Dan juga kita harus kalau bisa kita belai-belai dulu nih. Kita belai-belai tangannya. Seperti dia nyaman. Karena ada beberapa anjing yang mungkin punya trauma tersendiri karena mungkin pernah dipotong terlalu dalam jadi kukunya berdarah atau bendarahan. Jadinya abis itu gak mau lagi potong kuku. Setiap kali mau dipotong kukunya selalu berontak, selalu lari. Nah, makanya kita pastiin dengan kita belai-belai dulu supaya anjing kita nyaman, supaya anjing kita juga lebih relax gitu ya. Posisi yang paling enak adalah posisi menyamping seperti ini. Jadi posisinya lebih gampang kita potong. Menyamping seperti ini. Nah, untuk memotongnya, kita perlu sebuah alat. Ini kebetulan Kelly-nya ngumpet nih. Sini Kelly. Sini, saya. Nah, sini depan kamera tuh. Lihat kamera. Nah, untuk memotongnya kita butuh sebuah alat. Yaitu alatnya seperti ini. Ini adalah sebuah gunting yang didesain khusus untuk kuku anjing. Jadi, jangan dipotong pakai gunting kuku manusia biasa gitu ya. Karena ketebalannya kan berbeda. Shapenya juga beda. Kalau yang kuku buat anjing kan bentuknya seperti ini nih. Nanti kukunya anjing masuk ke sini. Kita bisa potong. Kayak gini nih kembang lebih ya. Kita langsung aja ke penjelasan mengenai pemotongan kuku anjingnya. Jadi, kuku anjingnya seperti ini bentuknya. Buat anjing yang bulunya lebat atau panjang misalnya seperti anjing saya. Toy Poodle. Lebih baik sih dipotong dulu di bagian sela-sela jarinya. Supaya tidak mengganggu proses pemotongan kuku gitu ya. Jadi, di bagian dalam kuku anjing ini ada yang disebut dengan quick. Yaitu bagian dalam kuku anjing yang kaya akan saraf. Dan bagian ini kalau sampai kepotong bisa pendarahan atau mengeluarkan darah. Jadi, kita harus hati-hati dalam memotong kuku anjing. Ukuran untuk jarak yang paling baik untuk memotong kuku anjing adalah 2-4 mm dari bagian quick. Kebetulan karena kukunya keli ini warna hitam. Jadi, nggak terlalu kelihatan bagian dalamnya. Kalau anjing kalian punya warna putih, bisa cukup kelihatan. Karena bagian putihnya berwarna pink. Karena nggak kelihatan, jadi kita motongnya kira-kira aja. Tapi yang pasti jangan terlalu dalam dari bagian ujung kukunya sini. Gitu. Dan cara memotong yang benar bisa dilihat di gambar ini ya. Setelah kelih rileks, setelah anjing kalian rileks, dan anjing kalian udah nggak banyak gerak, kalian mulai potong kukunya. Sesuai dengan gambar yang tadi kita sudah bahas, caranya harus mengikuti cara yang benar. Jadi, kita langsung coba aja ya. Sekarang saya pegang kaki bagian belakang. Lebih baik sih kita potong kuku bagian belakang dulu, karena biasanya kuku bagian belakang nggak terlalu panjang kukunya. Jadi, lebih mudah juga untuk dipotong. Langsung aja kita coba ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti bagian yang kepotong, ada bagian kecil yang kepotong, kita potong. Saya nggak berani terlalu dalam, karena takut ada bagian yang kepotong. Nanti paling setelah kita potong, jangan lupa dikikir ya, supaya lebih shape-nya lebih nggak tajam kayak gini. Ini kan tajam banget nih. Mungkin saya akan tambahin potong sedikit lagi, karena ini masih terlalu panjang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, kita potongnya pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Udah kita potong lebih pendek kukunya. Nah, ini bagian kuku bagian depannya, panjang banget kan. Kita coba potong ya. Kurang lebih segini kali ya. Nah, di segini. Masih agak panjang sih, cuman saya nggak terlalu berani potong agak dalam lagi. Karena takut nanti ada pendarahan juga. Coba tambahin sedikit lagi kali ya. Coba sebelahnya. Jadi, buat teman-teman kalau memang mau potong sendiri di rumah, sebenarnya bisa. Asal peralatannya ada. Dan juga teman-teman bisa memotongnya juga dengan hati-hati. Jangan sampai kena quick-nya. Jadi, kalau misalnya sampai terjadi pendarahan gitu ya, cepat-cepat segera diatasi dengan langsung dibawa ke pet klinik terdekat. Supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti ini setelah dipotong. Jadi lebih rapi dan jadi lebih pendek. Jadi nggak mengganggu pergerakan anjing teman-teman. Kalau misalnya lagi main atau berlari. Nah, sekarang kita akan coba kikir bagian yang tajam-tajam ini. Supaya nggak terlalu tajam. Takutnya kalau pas lagi main sama kita, kita kecakar kan pasti akan ada baretan-baretan yang bikin kita luka. Misalnya kayak gini nih tuh. Banyak sekali di badan-badan saya tuh yang banyak baretan-baretan. Karena memang kukunya mereka lumayan tajam. Dan mereka kalau main kadang nggak ngeliat juga. Ini kurang lebih perbandingannya sebelum dan sesudah dipotong. Kita lihat ya. Kalau sepanjang ini, yang kanan ini. Yang atas ini. Kalau mereka lagi berlari, lagi main. Namanya kita pasti nganyakar kita. Dan ini pasti sakit banget nih. Pasti bisa sobek atau berdarah. Dan mereka pun beraktifitasnya lebih susah. Karena ini kan pasti mengganggu pergerakan mereka. Sedangkan yang ini, lebih pendek. Pastinya bikin mereka lebih nyaman. Dan juga waktu main sama kita nggak melukai kita. Nah, tapi yang pendek ini tetap harus kita kikir. Supaya bagiannya nggak terlalu tajam seperti ini. Langsung aja kita kikir ya. Setelah dikikir nih, liatnya kita bedanya. Satu lebih tajam. Satu dia lebih shape-nya lebih... Lebih tumpul, jadi nggak terlalu tajam. Jadi ketika kena ke kulit kita pun nggak terlalu tajam. Kalau yang ini kan lumayan mod nih ya. Tujuh, tajam banget nih. Kalau yang ini masih lebih tumpul. Nanti kita akan perhalus lagi supaya nggak serajam ini ya. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati